Halo guys welcome back to my latest video hari ini mau bahas produk baru dari Hasbro yaitu Sunstreaker dari series authorize war for Cybertron ini dia guys unitnya sebelum masuk ke unit seperti biasa kita lihat dulu dari kardusnya ini dia kardusnya dengan tulisan Sunstreaker dan tentu saja ada animasinya guys seperti biasa keren banget animasinya petraise war for Cybertron Trilogy Hasbro langsung aja kita lihat belakangnya dan inilah mobil bentuknya keren ya gokil keren bentuk robotnya bisa berubah jadi bentuk mobilnya Oke itu dia langsung aja kita masuk ke unitnya di unitnya sendiri itu cuman dapat Sunstreaker nya aja enggak ada senjata atau ambil lainnya ini dia ini guys Sunstreaker kita lihat detailingnya guys Hai gokil series batch baru Hasbro keren-keren banget detailnya lihat detail mukanya guys kalau kalian lihatin keren ya Hai detailnya itu bagus banget Ayo kita kebagian bawah ini logonya di kaca transparan logo otobot terus ada kaca transparan nya kita lihat ada hitam ada hitam semuanya hampir 80% kuning kecuali kaca transparan nya sama yang di bagian hitam ini juga bagian hitamnya di sini Hai dari samping guys Hai Oke bahannya guys Hai nah ini dari belakang Hai kayaknya terbuat berubah bentuknya sih Hai Oke itu detailnya guys Oh ya ini satu lagi ini bisa dilepas Hai dan ini kayaknya bisa jadi senjata di sini guys Hai seperti ini Hai tapi agak aneh sih ya senjata kita masa bentuknya kayak gini enggak tahu kenapa harusnya aksesoris lainnya kayak senjata gitu nggak dikasih oleh hasbro Hai agak aneh kan senjatanya Hai menurutku sih agak aneh ya Oke kita taruh lagi aja ke belakang Oke langsung aja kita lihat ke artikulasinya guys untuk kembang kepala sendiri kita mangut-mangut-mangut-mangut doang bisa Hai ke sedikit bisa begini-begini kita puter 360 derajat bisa Hai dianya 360 derajat Hai untuk tangan tangan kita puter 360 derajat Hai juga bisa banget kita takut begini juga bisa Hai kita beginiin nah ini juga bisa dibuat nggak bisa diputer ini bisa diputer Hai Oke untuk pinggang 360 derajat nggak ada masalah Hai untuk kaki Hai untuk kakinya itu nggak bisa ke depan kayaknya dia Oh iya kayaknya nggak bisa ke depan ya Hai nggak bisa guys nggak bisa ke depan dia guys kakinya Oh bisa-bisa-bisa cuman keras banget ke belakang bisa kayak gini Hai ke depan juga bisa kayak gini dan ditekuk juga bisa kayak gini Hai jadi harus artikulasinya nggak ada masalah sih guys Hai untuk uh tapi joe ini seret banget disini guys Hai untuk kesamping juga nggak ada masalah ini tangan juga nggak ada masalah ke samping Oke itu dia jadi artikulasi berdiriin dulu ya Sekarang kita masuk ke komparation kita bandingin pertama dengan Hai series deluxe yang lain yaitu Mirage Dem dia deluxe juga nih guys bluestric tinggi sama persis Hai kitab dikit Sama persis dengan mirage Satu lagi dengan Voyager kelas Hai Thunder Cracker Ah ini baru kelihatan bedanya guys Hai kalah tinggi dia nya ya karena beda series Thunder Cracker Hai lalu satu lagi dengan Ultra Magnus leader kelas ini baru kerasa Hai jauh banget bedanya guys dengan Ultra Magnus Hai coba kita angkat sedikit guys Hai perkalian bisa lihat perbedaannya si Hai jauh banget ya tingginya gila wajar ini deluxe ini leader kelas Oke itu dia sekilas perbandingannya sekarang kita langsung masuk ke Transformation stay tune guys Oke guys sekarang kita langsung masuk aja ke transformasinya yang menjanti bentuk mobilnya Oke ini dia guys Sunstreaker kita langsung aja berubahin yang pertama tangannya kita lipat masuk ke sini tangan juga masuk ke sini Oke kalau tangan sudah ini kita angkat seperti ini dulu Oke lalu bagian bawah ini kita putar guys ke atas seperti ini masukin ke sini guys hal yang sama di bawah juga ini dimasukin kita angkat tetep lalu kalau sudah ini di part disininya kita geser ke atas seperti ini kita masukin guys kita masukin guys hal yang sama disini juga kita lepas seperti ini kita masukin juga guys kalau sudah kita rapetin ini masuk ke sini oke 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 untuk part depannya sudah jadi nah sekarang kita kita putar seperti ini kita buka ininya dulu guys ini kepala kita masukin oke kalau sudah ini kita biarin dulu nah sekarang partnya yang harus kita lakukan kita putar lagi guys oke sudah sekarang kita rapetin guys disininya ini masuk ke sini ya guys ada lubang disini tapi kita coba masukin sampai dia rapi oke entah kenapa susah ya dia rapin ya kalau sudah kayak gini kita putar lagi guys disini ada dua putaran kita putar lagi sampai yang ini di depan seperti ini yep sampai ini di depan terus kita masuk ke part tangan part tangan ini kita putar begini ke belakang terus yang bagian sininya ini kita begini guys hal yang sama kita putar ke belakang kita putar begininya sama seperti ini guys oke kalau sudah kita masukin guys ini ke dalam sini oke kalau sudah nah terus ini masuk ke sini oke hal yang sama disini guys ini masuk ke sini juga kita dorong kita dorong oke sampai rapet lalu disini juga sama masukin ke dalam sini yep dan jadilah dia dalam bentuk mobilnya dan gua gak tahu kenapa disini tuh longgar lihat guys ini di tekan sebagaimanapun dia gak bisa masuk entah kenapa kayaknya cacat produksi deh ini 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 juga gak bisa klak bunyi gitu mantep gak bisa tapi overall bagus sih cuma rongga disini aja entah kenapa gak bisa ini dia dalam bentuk alt mobilnya dan ini keren banget sih guys kalian bisa lihat sendiri dari samping dari depannya guys kayak mobil balap ini ada logo autobotnya ini ada kayak jetnya duh segitu ini ada kacanya bagus terlihat ada lambang-lambang cybertranean sama ada kacanya disini juga bannya juga bagus banget kelaknya dan berputar dengan sempurna terus bagian belakangnya ini guys juga bagus rapi sih transformasi cuman bagian sininya doang entah kenapa gak bisa dirapiin bener-bener kayak ada jeda disini jadinya dibawahnya juga rapi guys rapi banget transformasinya terus dan ini jalan ground clearance nya bagus nih walaupun tipis banget berapa milimeter kali tapi jalan rodanya muter bagus sih satu-satunya kekurangan seperti yang gue bilang tadi disininya ini ada rongga-rongga ininya ini rongga sama disini rongga gak bisa dirapetin entah kenapa di lain itu sih semuanya gue suka banget ini mobil transformasinya bagus dan bentuk mobilnya gue suka banget kayak mobil balap futuristik gitu ya gak sih tuh keren banget guys keren banget gue suka banget ini oke itu dia review comparison and transformation dari video gue kali ini see you in my next video see you in my next video jika kalian suka video ini silahkan like and subscribe guys ok thank you bye 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 bye